Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjumpa lagi bersama saya Bapak Andi Irwanto Yang pada kesempatan kali ini Pak Andi akan membahas materi Praktik dasar menggunakan komputer Mata pelajaran informatika untuk siswa SMP kelas 8 Harusnya materi ini diberikan di kelas 7 ya anak-anak Tapi karena pada tahun kemarin terjadi covid Dan kita tidak bisa praktikum Oleh karena itu materi praktik dasar menggunakan komputer Akan saya sampaikan di awal pembelajaran kelas 8 Apa saja yang akan kita pelajari pada praktikum Kali ini Ada 4 materi dasar yang akan kita pelajari Yang pertama adalah Praktik menghidupkan komputer sesuai dengan prosedur Yang kedua adalah Praktik membuat folder dan subfolder Yang ketiga adalah Praktik membuat file Atau perangkat lunak Pengolah kata Ya file nya nanti kita buat dengan menggunakan Perangkat lunak pengolah kata Atau word processing Dan yang terakhir adalah Mematikan komputer sesuai dengan prosedur Ya langsung kita bahas Untuk materi pertama Menghidupkan komputer sesuai prosedur Komputer Seperangkat komputer yang kita miliki Atau yang ada di lab Ya merupakan suatu peralatan Atau mesin yang dapat mudah rusak Jika digunakan tidak sebagaimana mestinya Termasuk dalam hal menghidupkan Atau menyalakan komputer Harus dilakukan sesuai dengan prosedur Atau tata cara yang benar Oke kita akan langsung praktik ya Cara menghidupkan komputer sesuai prosedur Oke langkah pertama Sebelum kita menyalakan komputer Itu kita pastikan arus listrik Sudah Apa ya Sudah tertancap ya Kita pastikan ada arus listrik Yang mengalir di komputer kita Karena komputer kita itu Bekerja dengan menggunakan listrik Oke Kita colokkan dulu Ini arus listriknya Ke stop kontak Selanjutnya Pastikan arus listrik Sudah masuk Kita nyalakan dulu monitornya Cari tombol monitornya Oke Ini ada lampu lednya Artinya monitor sudah nyala Kemudian kita tekan tombol power Yang ada pada CPU ya Central processing unit Atau pada casing Ya Setelah kita tekan Kita tunggu Beberapa Menit Nanti komputer akan Nyala Ya Komputer kita sudah nyala Ya Seperti ini tampilan dari komputer kita Kebetulan komputer kita ini Yang saya gunakan untuk praktek Ini masih Model lama ya Masih menggunakan windows 7 Atau windows 7 Kalau yang sekarang Mungkin Sudah lebih maju lagi Sudah banyak yang menggunakan Komputer yang lebih Baru Selanjutnya Praktikum yang kedua adalah Membuat folder dan subfolder Apa itu folder dan subfolder Folder dan subfolder itu merupakan tempat untuk menyimpan file Folder berada di dalam sebuah drive komputer Ya kita ibaratkan misalnya komputer itu adalah sebuah rumah Maka di dalam rumah itu ada kamar-kamar Ya Maka kamar-kamar yang ada di dalam rumah itu disebut dengan drive Ya makanya kalau kalian buka komputer Kemudian buka windows explorer Itu nanti akan disitu akan muncul Ada drive C Drive D Drive T dan seterusnya Nah kemudian di dalam kamar Biasanya kan terdapat tempat-tempat penyimpanan lagi Misalnya seperti ada almari Kemudian ada Apa Rak buku Ada Tempat tidur Mungkin yang di Ada lancinya juga Dan sebagainya Nah tempat penyimpanan yang berada di dalam kamar Itu kita ibaratkan sebagai sebuah folder Ya Kemudian di dalam tempat penyimpanan itu Misalnya di dalam remari Masih ada laci lagi Atau masih ada kotak lagi Nah kotak atau laci Tempat penyimpanan yang berada di dalam remari Atau di dalam folder Itu disebut dengan subfolder Nah kemudian terakhir Nanti Di dalam tempat penyimpanan terakhir Itu ada barang-barang yang kita miliki Misalnya perhiasan Baju Kalau di dalam lemari dan sebagainya Itu disebut dengan istilah file Oke Kita akan langsung praktek Bagaimana cara membuat folder dan subfolder Untuk membuat sebuah folder Atau subfolder Maka yang harus kita lakukan pertama adalah Membuka file explorer Atau windows explorer Cara membukanya adalah Arahkan mouse Ya Ke simbol yang berwarna kuning ini Ya ini adalah simbol file explorer Kemudian di klik tombol kiri pada mouse Oke Akan terbuka Inilah yang disebut dengan jendela explorer Atau windows explorer Atau file explorer Ada cara lain untuk membuka Misalnya di komputer kalian Tidak ada simbol seperti ini Di menu bar yang ada di bawah Tidak ada Kita bisa dengan arahkan ke menu star Kalau menu star pasti ada Semua komputer pasti ada menu star nya Arahkan ke menu star Kemudian klik kanan Kemudian cari explorer File explorer nya Kemudian di klik kiri Kita tunggu sebentar Ya Sama Akan menghasilkan Memberikan hasil yang sama Oke selanjutnya Setelah terbuka file explorer Ya Seperti tadi yang saya sampaikan Ibaratnya komputer ini adalah sebuah rumah Maka di dalam rumah ada Seperti tadi Kamar-kamar Yang disita sebut dengan istilah drive Di sini ada drive C Ada drive D Ada drive E Artinya Di komputer saya terdapat 3 drive Atau Kalau kita ibaratkan rumah Ada 3 kamar Drive C Misalnya itu kamar tamu Drive D Itu kamar tempat tidur Drive E Kamar mandi Dan sebagainya Oke kita akan langsung membuat folder Di dalam drive Ya biasanya yang kita pakai adalah Drive D Kalau tidak ada drive D Kita bisa menggunakan drive C Atau drive yang lain Oke Misalnya saya klik drive D Kita klik drive D Sudah ya Kemudian untuk membuat sebuah folder Ya di yang ini Folder-folder ini sudah banyak sekali Nah bagaimana cara membuatnya Cukup kita arahkan ke atas ini ya Ke bagian atas Di menu bagian atas Kalian pastikan aktif menu home ya Kalau menu nya share Hasilnya beda kan Pastikan aktif di menu home Kemudian disini ada New folder Atau folder baru Kita klik Klik kiri Nah nanti akan muncul seperti ini New folder Tinggal kita beri Nama Misalnya Kita beri nama Kelas 8A Atau kelas 8B Atau kelas 8C Silahkan sesuai dengan nama kelas kalian Kemudian kita Tekan enter Tombol enter pada Homebook keyboard Oke sudah Ini kita sudah punya Folder namanya Kelas 8A Kemudian kita akan membuat Subfolder Yaitu folder di dalam folder Ya Kalau kalian tadi Masih posisinya masih terblok warna biru ini Tinggal di enter sekali bisa Ya Nah akan terbuka Tapi kalau posisinya sudah tidak biru Ya seperti ini Kalian harus klik 2 kali Pada ini dengan cepat Atau di double klik Klik Ya Oke Selanjutnya Ini kita sudah punya Drive D Di dalam drive D ada folder Kelas 8A Kemudian di dalam folder Kelas 8A Kita akan buat Subfolder Dengan nama kita Misalnya klik New folder lagi Kemudian kita kasih Nama disini Andi Irwanto Misalnya Kemudian kita Enter Artinya Kita sudah punya drive D Di dalam PC Atau komputer Kemudian di dalam drive D itu kita punya folder Kelas 8A Kemudian di dalam folder Kelas 8A Kita punya subfolder Nah subfolder ini Isinya apa Coba kita lihat Masih kosong Kenapa? Karena kita memang belum memberikan isi Dari subfolder ini Oke Untuk praktikum selanjutnya Kita akan membuat sebuah file Yang kemudian file itu Akan kita tempatkan di dalam Subfolder Yang baru kita buat Materi selanjutnya Adalah membuat file Dengan menggunakan perangkat lunak pengolah kata Setiap dokumen Yang kita buat dengan menggunakan komputer Itu disebut dengan istilah file Untuk memudahkan pencarian Dan pengolahan data Maka sebaiknya file disimpan di dalam folder Atau subfolder Sesuai dengan peruntukannya Itu biasa dikenal dengan istilah management file Oke Kita akan langsung membuat sebuah file Dengan menggunakan perangkat lunak pengolah kata Selanjutnya kita akan membuat Sebuah file dengan menggunakan perangkat lunak pengolah kata Perangkat lunak pengolah kata yang akan kita gunakan adalah Microsoft Office Word Silahkan kalian cari Silahkan kalian cari shortcut atau gambar seperti ini ya Simbolnya huruf W Simbolnya huruf W atau Microsoft Word Atau di bawah juga ada Silahkan Kalau kalian menemukan seperti ini Kita buka saja Bisa dengan cara double click Klik kiri dengan cepat Klik-klik Kita tunggu Sampai terbuka Setelah terbuka Kalau menggunakan versi yang sama dengan yang saya gunakan Versi 2013 Langsung di klik blank dokumen Oke Selanjutnya Ini kita ditubuhkan pada dokumen baru Dokumen baru kita akan ketik Misalnya kita mengetik tata tertib saja Tata tertib Menggunakan Lab komputer SMP Negeri Satu Ayah Tahun SMP Negeri Satu Ayah Kabupaten Kabupaten Tahun Belajaran 2021 Baris miring 2022 Kalau pengen Ini tulisannya jadi tebal Kalian tekan tombol Capsule Maaf Bukan tebal Huruf kapital Kalau pengen Huruf kapital seperti ini Kalian tekan Caps lock pada keyboard Aturan Sanksi Serta didik Menggunakan lab komputer Dengan tetap menerapkan Protokol kesehatan Protokol kesehatan Tolong Pakai masker Menjaga jarak Dan mencuci tangan Dan mencuci tangan Kedua Setelah didik Menggunakan lab komputer Sesuai dengan jadwal yang dibentukkan Terima kasih tadi di masuk live komputer harus lepas kaki oke setelah kita selesai mengetik kita akan sedikit melakukan editing agar tampilan dari dokumen kita menjadi lebih rapi dan lebih menarik oke pertama kita atur ukuran kertasnya dulu kita klik patch layout di atas kemudian size disini kalau kalian ada folio seperti punya saya bisa dipilih folio atau kalau kalian punyanya tidak ada kalian bisa pilih legal ya nggak apa-apa oke selanjutnya biar bisa jadi satu halaman ya selanjutnya kalau sudah ini kita blok judulnya kemudian kita klik home kita klik B to fold untuk menubalkan kemudian kita pilih center yang seperti ini rata kiri rata kanan rata kanan kiri dan rata tengah center itu rata tengah kita buat rata tengah selanjutnya yang aturan ini juga kita tebalkan B oke ya kita tebalkan juga ya kemudian untuk yang di bawah ini kita buat rata kanan kiri atau justify terapi yang ini juga oke setelah kita selesai mengetik ya langkah berikutnya apa tadi menyimpan ya yang paling penting sebelum kita selesai mematikan komputer kita harus simpan dulu file kita nyimpannya dimana di subfolder yang kita buat tadi caranya klik file kemudian klik save as kemudian klik komputer ya komputer kita cari eh terus ya kita klik browser ini dan kita cari tadi kita punya subfolder dimana di D kemudian kelas ya kita cari D kelas 8A kita klik dua kali atau klik satu kali open disini kemudian klik lagi anti irwanto ini subfoldernya kita juga kita buka open dan baru kita ketik eh apa nama ini nama filenya misalnya kita ketik nama filenya adalah latihan 1 terus kelas diikuti kelas 8A diikuti nama anti irwan kemudian setelah selesai kita klik save save ini ya save yang ada di pojok kanan bawah oke setelah kita berhasil menyimpan kita perhatikan di atas ya ini namanya title bar ya atau baris judul tadi dokumen 1 sekarang sudah berubah menjadi latihan 1 8A andi irwanto ya nanti kalau kalian ya disesuaikan latihan 1 kelasnya apa 8B ya 8B kemudian namanya siapa ya itu ketik nama oke ini artinya sudah tersimpan apakah file ini benar-benar tersimpan di subfolder yang tadi kita buat kita akan buktikan karena kita close dulu ya kita arahkan ke tombol silang kemudian kita coba buka subfolder kita ya tadi tersimpan di kelas 8A subfolder andi irwanto ini namanya file kita jadi ketika kita nanti mau cari kita tidak akan kesulitan kita sudah ingat oh tersimpan di subfolder kelas 8A di folder 8A subfolder andi irwanto kemudian kita tinggal buka file ini jika kita buktikan waktu saat ini ya demikian cara membuat file kita lanjutkan materi berikutnya yaitu mematikan komputer sesuai prosedur sama halnya dengan menyalakan komputer mematikan komputer harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang tepat karena jika mematikan komputer tidak sesuai prosedur yang tepat maka dapat mengikat mengakibatkan kerusakan pada komputer oke akan kita praktekan cara mematikan komputer sesuai prosedur prosedur ya untuk mematikan komputer sesuai prosedur pastikan semua program sudah tertutup misalnya masih ada program yang terbuka seperti ini kita close dulu ya setelah itu kita klik menu start disini kemudian klik shoot down kalau di windows yang 2010 klik start kemudian nanti ada power kemudian baru shoot down atau shot down ya klik shot down ya kita tunggu nanti komputer itu akan mati sendiri ya ya komputer sudah mati setelah komputer mati itu kita tekan tombol power pada monitor ya ini ya oke lampu monitor sudah mati dan terakhir kita cabut listrik ya kita cabut untuk listriknya ya ini lebih aman ya demikian untuk materi praktikum hari ini selanjutnya nanti kita akan melanjutkan materi berikutnya minggu depan sebelumnya sebelumnya disini ada ke kata-kata mutiara atau quote dari David Wolblik teknologi perlu ada di setiap kelas dan dikuasai oleh setiap sisma dan guru karena ini adalah pena dan kertas di jaman ini dan inilah lensa kita untuk merasakan banyak hal di dunia nah sebelumnya kita akhiri kalau ada pertanyaan silahkan bisa kalian tuliskan di kotak komentar jangan lupa klik subscribe like and share kenapa? karena subscribe itu gratis ya demikian untuk materi hari ini kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh